selamat menikmati siapa yang tidak kenal Cegubat kaki fitnah cyber trooper penyokong tegar pentaksub daripada perikatan nasional ini jadi apakah sebabnya ya Cegubat ini ditahan ini yang menarik untuk saya bagi sedikit ya pencerahan untuk kita semua dan perkara yang kedua yang saya ingin kongsikan adalah berkaitan dengan calon daripada perikatan nasional di PRK KKB Liana Marzuki mengatakan kerja kilang pun perlu sijil yang tulin apatah lagi sebagai calon wakil rakyat itu antara kenyataan pedas daripada Liana Marzuki jadi yang pertama ya sahabat semua kita lihat dahulu Cegubat ditahan polis berkaitan dengan hantaran mengenai kasino di Forest City ya itu dia kalau sudah kaki fitnah itu memang tidak akan berubah lah ya pastinya mereka ini akan menfitnah menunggang isu populis apa saja isu mereka akan gunakan sahabat-sahabat semua sehingga akhirnya semalam ya Cegubat ditahan polis jadi kalau kita lihat kenyataan media ini Cegubat atau nama sebenarnya Badrul Hisam Syaharin ditahan di Ibu Pejawat Polis daerah IPD Dangwangi disini berkaitan hantaran mengenai pengoperasian kasino di Forest City pada hari Sabtu yang lalu Peguam bela dan Peguam caranya Rafiq Rasid berkata siasatan akan dilakukan mengikut Seksen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948 dan Seksen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Cegubat kini ditahan di IPD Dangwangi tangkapan terkait dengan hantaran dalam Facebook beliau berkaitan dengan kasino Forest City yang dilaporkan oleh Bloomberg jam 8.45 pagi permohonan reman akan didengar di IPD Dangwangi katanya menerusi hantaran Cegubat di Facebook beliau menyindir Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim mengenai hub kewangan yang akan dibina di Forest City itu dalam pada itu beliau turut berterima kasih kepada agensi berita Business Times Singapura dan Bloomberg kerana melaporkan perkara berita berkenaan itu dia sahabat-sahabat semua sedangkan sebenarnya isu ini tidak benar dan kita tahu melalui kenyataan daripada Bloomberg katanya mereka mendapat sumber yang boleh dipercaya kononnya tapi kita tahu sumber itu mungkin datangnya daripada datangnya daripada geng-geng geng-geng kaki fitnah seperti Cegubat ini begitu cepat apabila keluar saya beritahu dia pun sudah begitu cepat juga untuk membuat huraian kononnya Datu Sri Anwar Ibrahim terlibatlah apalah dan sebagainya sedangkan hakikatnya sahabat semua Perdana Menteri kita Datu Sri Anwar Ibrahim sendiri sudah pun membuat penafian berkaitan dengan isu itu tapi mereka masih menggunakannya sebagai isu yang perlu ditunggang untuk mengaburi segala segala apa ni perkara yang sedang berlaku hari ini seperti yang pertamanya berkaitan dengan isu anak Menteri Besar Perlis menantu kepada Presiden Lebay Pas yang dikatakan membuat tuntutan palsu mungkin sebabkan itu mereka begitu terdesak sekali untuk menutupi perkara ini sehingga membuat berita palsu seperti itu sahabat-sahabat semua dan pada hakikatnya sebenarnya Genting sendiri pun sudah menafikan Genting sendiri pun menafikan mereka terbabit berbincang mengenai Casino Forest City itu maksudnya tidak ada berita itu hanya berita palsu yang dibuat oleh geng-geng Walloon ini sahabat-sahabat semua cyber-siber trooper daripada pembangkang ini terutamanya seperti Cegobat seorang lagi pemimpin daripada PAS yang berkopiak putih turut juga ya membuat hantaran seperti itu jadi kita harap individu itu juga harus ditahan seperti mana yang berlaku ya kepada Cegobat ini itu dia jadi antara juga isu mungkin yang cuba mereka sembunyikan atau tutup melalui apa ini melalui fitnah ini adalah berkaitan dengan sijil ataupun master yang ada kepada calon daripada perikatan nasional ini sahabat-sahabat semua jadi hari ini juga saya kongsikan kenyataan daripada seorang pemerhati politik iaitu Liana Marzuki yang turut juga membuat kenyataan berhubung isu ini katanya nak kerja kilang pun kena ada sijil tulin takkan nak jadi wakil rakyat pun itu dia jadi apakah ya intipati kenyataan daripada Puan Liana ini mari kita lihat sahabat-sahabat semua katanya teringat dulu PR15 ada calon doktor di Kelantan pusing satu kampung cek orang ramai ya ada Little Bird satu universiti dengan dia sampaikan dia sebenarnya tak habis belajar tapi siap dapat jadi pegawai khas Menteri Kesehatan siap buka klinik lagi kata Liana Marzuki ini berlaku di mana ya di negeri Kelantan sahabat-sahabat semua hebat jadi bila saya due bila saya due diligent katanya memang tiada nama dia dalam masjid perubatan Malaysia saya pun bertanyalah dalam Facebook yang dia melompat sampai report polis berkali-kali dalam drama tipu atas tipu dia kantor apabila pihak universiti di Indonesia seakan dia tak habis belajar dan sijil yang dia papar palsu belaka jadi selepas kalah pilihan raya dia hubungi saya merayu agar saya tidak buat apa-apa kata Liana hebat jadi saya minta deal dengan peguam saya dia juga kata dia tak boleh tarik balik laporan sebab polis nak teruskan saya pun panggil polis dari Kelantan datang ke rumah saya bagi semua bukti yang ada dia merayu lagi jangan diteruskan dia boleh kena kesalahan menipu laporan sebab dah kalah pilihan raya dia pun dah menyesal juga saya cakap saya cakap dengan peguam kata Liana tak apalah biarlah dia mula kehidupan baru adalah hikmahnya di situ katanya nyirik taklah melompat semalam saya up posting kemuskilan ramai mengenai CV calon Kuala Kubu Baru tapi responnya taklah melompat macam dokter dulu katanya jawabnya ringkas apabila ditanya wartawan saya tak nak komen itu pada saya tindakan bijak daripada melawan netizen korek lubang lebih dalam harap selepas ini SPR adakan undang-undang siapa yang jadi calon janganlah scan kelayakan nah jadi kejakilan pun sekurang-kurangnya ada sijil SRP PMR yang tulin sekarang takkanlah nak jadi wakil rakyat kita main lepas sejak orang sembarang kata Liana lagi wow itu dia sahabat-sahabat semua jadi ini sebenarnya yang menggempakan ya negara kita apabila dikatakan individu ataupun calon daripada perikatan nasional ini Khairul Azharif bin Saud ini mempunyai master kalau kita lihat di sini sahabat-sahabat semua dia yang pertamanya dia belajar di Universiti Malaya Diploma Ezekutif Pengurusan 2019 Universiti Malaysia Pahang Master Ezekutif Pengurusan Perniagaan ini yang menjadi persoalan tiba-tiba dia dari diploma pergi kepada master oh hebat-hebat tapi melalui siasatan-siasatan netizen rekomendasian di luar sana bahawa degree ataupun master yang dinyatakan di dalam pendidikan beliau ini sebenarnya tidaklah diiktiraf tidak diiktiraf dan sudah disahkan bahawa masternya itu hanyalah ya boleh dikatakan palsu lah ya sebab tidak diiktiraf tidak bertahulia dan sebagainya itu dia dan satu lagi jawatan kerjanya finance executive bursa saham Malaysia itu juga menjadi satu persoalan ya persoalan bagi rakyat Malaysia hebat ya benarkah beliau ini ya sebagai finance executive di bursa saham Malaysia itu juga adalah satu persoalan yang ditanya oleh netizen dan rakyat Malaysia di luar sana banyak yang muskil dan mencurigakan kerjaya maupun pendidikan kepada calon daripada perikatan nasional ini sahabat-sahabat semua jadi kita pun tidak mau membuat tuduhan kita berperasangka baik mungkinkah ada kesilapan ya penulis yang membuat poster terhadap pendidikan dan juga kerjaya calon daripada perikatan nasional ini sahabat-sahabat semua jadi apa pandangan anda anda berikan komen di dalam ruangan komen jadi terima kasih izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa pribahasa mengatakan takapun kankap dua ton keinginan dalam bahasa mulanya tepuk dada tanya selera sekian saya daripada orang yang dapat channel saya kita berjumpa lagi bye-bye selamat menikmati